Dimana dengan peluang yang diberikan kepada kita, kitanya punya peluang satu saja, tadi setelah kita sebut alam yang kita lalui dengan alam yang pertama sudah kita tinggalkan, yang dengan putaran waktu kita pada waktu kita berada dalam 9 bulan 9 hari di dalam ra'im ibu kandung kita masing-masing, yang pada saat ketika itu dengan kita, kita tidak dapat menggunakan, tidak pandai menggunakan, tidak mampu memempatkan organ-organ yang ada pada anggota tubuh kita. Ada dengan kakinya, ada dengan mulutnya, ada dengan telinganya, ada dengan hidungnya, ada dengan jantungnya, ada dengan otaknya, ada dengan kepalanya, tapi ternyata dengan kita, kita tidak pandai menggunakannya. Untuk apa ini mata? Untuk apa ini hidung? Untuk apa ini mulut? Untuk apa ini kaki? Untuk apa ini tangan? Untuk apa ini jantung? Untuk apa ini darah? Untuk apa ini kemaluan? Satu persatu, kalau ditanyakan oleh bayi, kita pada seketika itu, kita tidak mampu untuk memberikan jawabannya. Jangankan untuk kita menggunakan, yang dengan kita kita tidak tahu tentang kegunanya untuk apa. Maka pada waktu kita dilahirkan ke dunia, dari hari ke hari, daripada minggu ke minggu, daripada bulan ke bulan, daripada tahun ke tahun. Masya Allah, tabarakallah, rupa-rupanya kaki untuk berjalan, kangan untuk memberi dan menerima, mulut untuk bercakap dan juga untuk makan dan minum, hidung untuk kita bernapas, mata untuk kita melihat, lingat untuk kita mendengar, otak untuk kita berpikir, jantung dan juga dengan pernapasannya. Ini suatu potensi, suatu anugerah, suatu leluasa, suatu nekmat, yang Allah berikan kepada makhluk, yang namanya manusia. Semulia-mulia makhluk Allah jalla jalalu, walaukan kerabna bani anak, kami telah memuliakan anak manusia. Oke, pertanyaannya, dibalik daripada kemuliaan, dibalik daripada anugerah dan pemberian, dibalik daripada nekmat, dibalik daripada fasiliti, dibalik daripada kelainan kita, daripada sekitar makhluk. Yang dengan kita, kita makan sesuka kita memakannya, yang dengan minuman sesuka kita meminumnya, yang dengan pakaian sesuka hati itu kita memiliknya, yang dengan kemodenan, dengan teknologi canggih, sesuka hati itu kita memilikinya. Kira-kira untuk apa, untuk apa anda, lima tahulikta, kenapa kamu diciptakan, kenapa kau mendapatkan kelainan dengan berbagai fasiliti, daripada berbagai nekmat, yang tidak dapat dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah lainnya. Maka disinilah dengan kita-kita tegamam, kita bertanya, atau patut dengan kita-kita mempertanyakan kepada diri kita masing-masing. Ini dengan planet-planetnya, untukmu atau untukku. Ini dengan udaranya, untukku. Ini dengan airnya, untukku. Ini dengan pertaniannya, untukku. Ini dengan industri-nya, untukku. Lombong emas, untukku. Petrol, untukku. Kalau begitu, untuk siapa anda? Dan kenapa dengan kita-kita diberikan fasiliti, anugerah, kemuliaan yang seperti itu? Disinilah, idealnya, firman Allah yang berbunyi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَةِ Aku tidak menciptakan jindan manusia, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Melainkan untuk ubudiah kepada Allah, jalla-jalla lo. Renung, sejenak. Mudah-mudahan akan semakin terbuka wawasan kita, terbuka pintu hati kita, untuk kita memahami hakikat hidup. Kenapa kita diciptakan? Kenapa kita dimuliakan? Kenapa dengan kita dianugerah dengan bermacam-macam kelainan? Dianugerah dengan bermacam-macam ne'mat dan pemberian? Jawabannya, مِنْ عَدْلِ إِبَادَتِ اللَّهِ Untuk kita ubudiah kepada Allah, jalla-jalla lo. Supaya jangan sampai ada alasan. Nanti dengan mereka-mereka, alasannya kena lapar, alasannya kena telanjang, alasannya kena tidak punya, alasannya kena tidak tahu, alasannya kena tidak mengaji, alasannya kena tidak belajar, alasannya kena tidak sedar. Tidak sedar macam mana? Tidak makan macam mana? Dunia dengan segala istisnya Allah ciptakan untuk anda. Agar dengan anda mampu untuk mengabdikan dirimu kepada Allah, jalla-jalla lo.